Lembah berdarah jilid lima. Suara nyanyian itu seperti sebaskom air dingin yang diguyurkan ke atas kepalanya, ia tersentak kaget dan segera tersadar kembali dari wayan kasih. Liang Simnya merasakan teguran yang amat pedas, kalau toh dia tak mungkin bisa mencintai perempuan manapun lagi mengapa harus menciumnya dan merebut sebuah hatinya. Ia bangkit berdiri dan mundur dengan perasaan terkesiap, selangkah demi selangkah, perlahan-lahan mendadak. Tubuh Hei Keng yang sedang mundur itu seolah-olah membentur sesuatu benda, akibatnya ia menjadi gontai dan hampir saja jatuh terjerembap. Dengan perasaan terkejut anak muda itu berpaling, tetapi tak tahan kembali ia berseru kaget, rupanya si Dewi Maut dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya telah berdiri di sana. Yang membuatnya terkejut adalah secara tiba-tiba ia teringat dengan peringatan dari Dewi Maut yang pernah disampaikan kepadanya ketika berada di lembah darah. Jika kau mencintai perempuan yang manapun juga, akan kubunuh perempuan itu. Dan sekarang Hei Keng menyaksikan si Dewi Maut munculkan diri secara tiba-tiba bagaimana mungkin hatinya tidak terperanjat. Dewi Maut tertawa, dingin sekali, ia tidak menengok ke arah Hei Keng, senyuman dingin yang menyeramkan menghiasi selembar bibirnya dan selangkah demi selangkah dia berjalan menuju ke arah Koki Giok berada. Hei, mau apa kau bentak Hei Keng dengan wajah berubah? Dengan suatu lompatan dia segera menghadang jalan pergi si Dewi Maut. Hawa napsa membunuh yang menyelimuti wajah Dewi Maut semakin menebal, sambil tertawa seram dia balik bertanya, mau apa kau? Hei, Keng terkesiap sekali hingga tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, dia dapat merasakan Dewi Maut telah diliputi niat untuk membunuh. Memandang bayangan hitam yang menghiasi wajahnya, pemuda itu mundur beberapa langkah dengan perasaan bergidik, kembali dia berseru. Kau hendak membunuhnya benar. Sebuah jawaban yang singkat, dingin dan menyeramkan. Kau, kau tak boleh membunuhnya teriak Hei, Keng terkejut. Mengapa aku tak boleh membunuhnya? Kau telah melanggar perjanjian yang telah kita berdua sepakati. Perjanjian apa? Kau pernah memberi perintah kepadaku bukan Bei, Benar. Nah, itulah dia, setelah kau memberi perintah kepadaku, maka aku pun berhak membunuh setiap perempuan yang kau cintai. Namun aku kan tidak mencintainya? HMM lantas apa sebabnya kau menciumnya jengek Dewi Maut sambil tertawa dingin? Soal ini. Hei, Keng gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dijawab. Kembali Dewi Maut tertawa seram, hardiknya tiba-tiba. Hei, Keng, minggir kau dari situ, atau jangan salahkan. Bila kau akan sekalianku bunuh. Sekali lagi perkataan tersebut membuat paras muka Hei, Keng berubah hebat, hatinya tercekat. Andai kata Dewi Maut berniat menghabisinya wakwa kigiok, hal tersebut memang bisa dia lakukan semudah membalikan telapak tangan. Hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh angkasa. Dewi Maut adalah seorang tokoh persilatan yang berhati kejam dan buas, setelah tertanam hawa napsu membunuh di dalam hatinya, serta mertada akan membunuh koki giok. Hei, Keng, bisa mencium koki giok hal ini hanya disebabkan terdorong oleh gejolak emosinya saja. Andai kata koki giok sampai benar-benar mati di tangan Dewi Maut, bagaimana mungkin hatinya bisa menjadi tentram? Terbayang sampai ke situ, keangkuhannya timbul kembali sambil tertawa dingin serunya kemudian. Aku melarang kau untuk membunuhnya. Hei, Keng, kau harus mengerti, ucap Dewi Maut sambil tertawa mengejek, aku membunuhnya, bukan termasuk dalam lingkungan kekuasaanmu untuk memberi perintah kepadaku, kau tidak berhak untuk mencampuri masalah ini. Seandainya aku mencintai perempuan ikmanapun jua, apakah kau tetap akan membunuhnya? Benar. Andai kata aku mencintaimu. Pertanyaan ini membuat Dewi Maut tertegun, benar juga perkataan ini, seandainya Hei, Keng jatuh hati kepadanya, apakah dia pun harus bunuh diri? Pertanyaan itu dengan cepatnya membuat si Dewi Maut, tokoh persilatan yang mengerikan ini jadi tertegun dan berdiri bodoh, ia tak tahu bagaimana mesti menjawab, dia pun tak tahu apa yang mesti dipikirkan. Ia cuma terdiri tertegun di situ. Ayo, cepat kau jawab desak Hei, Keng, ketus. Ia tertawa dingin tanpa menjawab tiba-tiba membalikan badan dan beranjak pergi. Perubahan ini sekali lagi membuat Hei, Keng terperangah, kemudian menghembuskan napas lega, memandang bayangan tubuhnya yang semakin menjauh, Hei, Keng menggertak giginya kencang-kencang sambil menahan gejolak emosi. Ia mulai membenci perempuan ini, si Dewi Maut. Setelah memandang sekejap Koki Giyok yang duduk tenang di samping, Hei, Keng bergumam. Adik Giyok, maafkanlah Daku, aku bukan sengaja, aku pun tak ingin membuat kau menderita, tapi aku telah melakukan suatu perbuatan yang aku sendiri pun tak ingin melakukannya. Aku tidak menyalahkan kau, pergilah, tukas Koki Giyok sambil tertawa pedih, tak usah banyak berbicara lagi. Denganku, aku ingin berpikir secara baik-baik seorang diri. Hei, Hei, Keng tidak banyak berbicara lagi, dia lantas beranjak pergi dari situ. Antara manusia dengan manusia memang kadangkala terpisah oleh suatu perbedaan paham, membuat selisih jarak di antara mereka kian-hari kian bertambah lebar. Tapi ada kalanya, jarak tersebut tak mungkin dapat dipersatukan lagi, mustahil untuk dicarikan suatu penyesuaian pendapat. Selamat tinggal. Tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata itu, mereka telah berpisah dengan begitu saja, mesti di hari-hari berikutnya persoalan tersebut masih tersisa di dalam hati mereka dan menanamkan bibit penderitaan. Kini Hei, Hei, Keng telah balik kembali ke Arna. Ia saksikan si kakek bertopi lebar tadi masih duduk bersandar pohon sambil memejamkan matanya. Namun suasana dalam Arna telah terjadi suatu perubahan yang amat besar, kecuali beberapa orang yang semula hadir di Arna Luan Sak Chin Kun beserta anak muridnya telah tergeletak semua di atas tanah. Hei, Hei, Keng tertegun, sebelum ia melakukan sesuatu, mendadak. Dewi Maut telah menyerbu masuk ke dalam Arna, semua orang hanya melihat bayangan hitam berkelebat lewat, tahu-tahu semua jalan darah dari Luan Sak Chin Kun beserta anak muridnya telah dibebaskan. Sekarang Hei, Keng baru mengerti, rupanya Dewi Maut yang telah menotok jalan darah Luan Sak Chin Kun beserta anak buahnya, agar mereka tak mampu untuk melarikan diri. Begitu jalan darah Luan Sak Chin Kun sudah dibebaskan dan melompat bangun, Hei, Hei, Keng segera menyerobot maju kehadapannya seraya membentak keras. Kau sebagai pemimpin suatu benteng, namun berhati begitu kejam dan buas, aku ingin bertanya dendam sakit hati apa yang terjalin di antara kita berdua sehingga kau begitu tega menyergapku secara begitu keji. Setelah mengalami kerugian berulang kali, sekarang Luan Sak Chin Kun sudah tahu kalau pemuda ini bukan seorang manusia yang mudah dihadapi, maka setelah berusaha menenteramkan hatinya ia berkata, Kalau begitu, aku pun ingin bertanya kepadamu, mengapa pula kau melukai si walet pembalik awan dari benteng kami? Oh oh, jadi lantaran aku melukainya, maka kau pun akan merenggut selembar nyawaku? Benar. Bagus sekali Hei E. Keng tertawa, kalau toh demikian, aku pun tak akan mengampuni dirimu. Saat ini Hei E. Keng sudah terlanjur membenci Luan Sak Chin Kun, dia merasa tidak seharusnya orang itu melancarkan serangan ke arahnya di saat ia tidak bersiap sedia. Coba kalau Kok Ki Giok tidak bertindak sebagai tamengnya bukankah ia sudah tewas sedari tadi? Begitu selesai berkata, tenaga dalamnya segera disalurkan ke dalam telapak tangannya, kemudian selangkah demi selangkah berjalan menghampiri Luan Sak Chin Kun. Dewi Maut hanya berdiri tegak di sisi arna tanpa berkutik sama sekali. Mendadak. Suatu bentakan yang amat keras bergema memecahkan keheningan, tampak Hei E. Keng melejit ke tengah udara dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Serangan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, buru-buru Luan Sak Chin Kun mengayunkan tongkat bambunya melancarkan sebuah sapuan ke arah anak muda tersebut, berbareng tubuhnya menyusut mundur ke belakang. Tapi di dalam kenyataan Hei E. Keng hanya sambil lalu belaka di dalam serangan tersebut, di saat Luan Sak Chin Kun menyusut mundur itulah, ia melejit dan balik menubruk ke arah si walet, membalik awan dan merogoh ke dalam sakunya. WS dengan suatu kecepatan tinggi Hei E. Keng sudah mundur ke belakang tapi dalam genggamannya sekarang telah mendapatkan sepertiga dari peta Sam Chiatoh tersebut. Gerakannya itu dilakukan sangat cepat dan sama sekali di luar dugaan siapapun juga. Luan Sak Chin Kun tidak pernah menyangka kalau Hei E. Keng bakal berbuat demikian. Ketika mengetahui hal yang sebenarnya, Hei E. Keng telah berhasil melarikan peta Sam Kut Toh dari saku si walet membalik awan. Masa mendongkol Luan Sak Chin Kun kali ini benar-benar tak terlukis dengan kata-kata, sambil meraung keras dia menerjang ke arah Hei E. Keng, tongkat bambunya. Diayunkan, sementara batu kerikil di tangan kirinya disambit keluar. Serangan tongkat dan batu ini dilakukan semua dengan kecepatan tinggi, Hei E. Keng tau lihai dan tak berani menerimanya dengan kekerasan, serta merta dia melompat mundur ke belakang. Gagal dengan serangannya yang pertama, Luan Sak Chin Kun melanjutkan dengan serangan berikut. Tapi sebelum tubuhnya sempat bergerak Hei E. Keng telah memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak lebih ke depan. Dengan jurus keikuihunsi, setan alas mencari mangsa, dia melepaskan sebuah serangan yang amat mengerikan. Luan Sak Chin Kun tidak menduga kalau Hei E. Keng bakal berbuat demikian, sampai dah menyadari akan hal ini tenaga serangan dari Hei E. Keng telah meluncur tiba. Untuk menghindarkan diri ancaman jelas sudah tak sempat lagi baginya, belakang tubuh Luan Sak Chin Kun meluncur keluar dan roboh terjengkang ke atas tanah. Bersamaan dengan robohnya Luan Sak Chin Kun, seseorang berseru secara tiba-tiba, sebuah pukulan yang bagus sekali, inilah yang dinamakan ombak belakang sungai Tiangkang, mendorong ombak di hadapannya. Hei E. Keng terperanjat sekali dengan cepat dia berpaling, ternyata orang yang baru saja memberi komentar adalah si kakek bertopi lebar itu. Sekali lagi Hei E. Keng berdiri tertegun. Dalam pada itu, sesosok bayangan tubuh melesat masuk ke Arna, orang itu muncul bagaikan sukna gentayangan selain tidak bersuara, gerakan tubuhnya pun cepat sekali. Dengan cepat Hei E. Keng mengangkat kepalanya, dia segera merasakan pandangan matanya menjadi silau, seorang gadis berbaju merah yang berdandan sangat menyolok telah melayang turun ke dalam Arna. Gadis berbaju merah itu memancarkan sinar kejalangan yang amat menyolok, ketika sorot matanya terbentur dengan tubuh luan sakcingkun serta walet pembalik awan, tiba-tiba saja paras mukanya berubah sangat hebat. Setelah tertawa dingin, segera gumamnya, sungguh tak kusangka, dalam hutan ini telah kedatangan jago persilatan dalam jumlah begini banyak. Tapi begitu ia selesai berkata, hawa nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, dipandangnya semua yang hadir sekejap, lalu bentaknya dingin. Siapa yang telah melukai luan sakcingkun? Kedatangan gadis berbaju merah itu garang sekali, lagi pula jumawa dan tinggi hati, seolah-olah sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka ik hadir di situ. Hei E. Kang yang menghadapi sikap jalan perempuan itu, amarahnya kontan saja meledak, segera sahutnya, aku yang melukainya perempuan berbaju merah itu kembali mengalihkan sorot matanya ke wajah Hei E. Kang, setelah itu dia tertawa cekikikan, suaranya begitu jalan sehingga mendirikan bulu roma anak muda tersebut. Hei, apa yang kau tertawakan? Ia segera menegur. Aku mencertawakan kau manusia yang tak tahu diri. Kata perempuan berbaju merah itu sambil menarik kembali. Senyumannya. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia bertanya lagi. Apakah satu bagian dari petai semkut toh yang berada di saku si walet pembalik awan telah kau rampas? Benar, benda itu berada di sakuku. Begitu selesai mendengar perkataan dari Hei E. Kang, perempuan berbaju merah itu segera melompat ke hadapan anak muda itu, lalu bentaknya dingin, ayo serahkan kepadaku. Wah ah ah enak amat kalau bicara, kau anggap aku akan menuruti perkataanmu itu Hei E. Kang menjengek sinis. Oh oh jadi kau enggan untuk menyerahkannya kepadaku. Perempuan berbaju merah itu tertawa merdu. Bila kau menganggap kepandaianmu cukup tangguh silahkan mencoba merebutnya dari tanganku. Baik, kata perempuan berbaju merah itu kemudian sambil tertawa dingin. Bila aku tak mampu membinasakan dirimu percuma saja, aku disebut orang Sem Siau Sihun, tiga senyuman pembetut sukma. Begitu julukan dari perempuan berbaju merah itu diutarakan semua yang hadir menjadi terkesiap, tiba-tiba terdengar seorang berseru keras. Bocah perempuan jangankah serang dia. Tiga senyuman pembetut sukma terkejut dan segera mengundurkan diri ke belakang, ketika ia menengok ke arah si pembicara, ternyata orang itu adalah seorang kakek bertopi lebar. Mengapa aku tak boleh membunuhnya? Tiga senyuman pembetut sukma segera membentak. Pelan-pelan kakek itu bangkit berdiri, kemudian setelah memandang sekejap ke arah tiga senyuman pembetut sukma, dia balik bertanya. Bukankah kau bernama Desiauling? Dari mana kau tahu tegur tiga senyuman pembetut sukma dengan wajah berubah? Kakek bertopi lebar itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 apa sih hanehnya? Aku toh hanya bertanya sambil lalu mengapa kau mesti kaget? Aku ingin bertanya lagi kepadamu apakah si walet pembalik awan adalah calon suamimu. Benar. Kakek yang penuh misterius itu kembali termenung sejenak, setelah itu tanyanya lebih jauh. Apakah Mabin Moli, perempuan iblis berwajah topeng, adalah gurumu? Kali ini si tiga senyum pembetut sukma benar-benar merasa terperanjat sekali, sejak ia terjun ke dunia persilatan, belum pernah ada seorang manusia pun yang mengetahui asal-usulnya, tapi kenyataannya kakek itu bisa tahu dengan jelas sekali, bayangkan saja, bagaimana mungkin ia tidak terperanjat? Sahutnya kemudian, benar. Kakek itu menghela napas panjang seperti merasa amat murung, dia berkata lagi. Kalau begitu, silahkan kau perebutkan satu bagian peta semkut toh tersebut. Selesai berkata, ia bersandar kembali di atas dahan pohon dan duduk sambil memejamkan mata. Paras muka si tiga senyum pembetut sukma desiauling berubah hebat, tiba-tiba ia melejit ke muka dan menghampir kakek bertopi lebar tadi kemudian bentaknya keras. Siapakah kau sebenarnya? Kakek bertopi lebar itu membuka matuk kembali, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ha ha, ha ha, ha ha, bagaimana? Apakah kau hendak mengajak aku si kakek untuk berkelai? Bila kau tidak mengatakan siapakah dirimu, aku punya care untuk memaksamu berbicara. Kau tak akan mampu. Si tiga senyum pembetut sukma desiauling membentak keras, sebuah pukulan segera dilontarkan ke arah kakek itu. Serangan yang dilancarkan desiauling secara tiba-tiba ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, hal mana membuat He He Keng yang berdiri di sisinya menjadi sangat terperanjat, pikirnya tanpa terasa. Wah ah, cepat amat gerakan tubuh orang ini, blaam. Suatu benturan keras yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, batang pohon yang amat besar itu segera terbabat hingga patah menjadi dua bagian. Untuk kesekian kalinya He He Keng dibuat terperanjat oleh tenaga pukulan yang amat keras itu. Di antara dedaunan yang berguguran, terdengar kakek itu berkata kembali, Hei bocah perempuan, sudah dikatakan bahwa kau tak akan mampu, tapi kau belum juga mau percaya. Desiauling sangat terkejut, suara itu berasal dari belakang tubuhnya membuat dia segera membalikan badannya kembali dengan perasaan terkesiap. Benar juga, kakek itu sudah berdiri di belakang tubuhnya dengan senyuman mengulum di ujung bibir. Gerakan tubuhnya yang begitu cepat, bukan cuma membuat paras muka desiauling berubah menjadi pucat pias karena kaget, malah Dewi Maut dan He He Keng yang berdiri di sisi arena pun turut terbelalak saking kagetnya. Sambil tertawa terbahak-bahak kembali kakek itu berkata, Hei bocah perempuan, aku tidak ingin berkelahi dengan orang, nah selamat tinggal. Belum habis ucapan mana, bayangan tubuhnya sudah berkelebat lewat dan tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan. Dipermainkan secara habis-habisan oleh kakek tadi, kemarahan si tiga senyum pembetut Sukma Desiauling betul-betul membaras sepeninggal kakek tadi, sekali lagi dia menerobos kehadapan He He Keng seraya membentak. Jawab saja, sebetulnya kau bersedia menyerahkan sepertiga peta sem kotoh tersebut kepadaku atau tidak? Tidak. Desiauling membentak keras, pergelangan tangannya berputar dan ia lepaskan sebuah pukulan ke arah He He Keng. Di saat Desiauling melancarkan serangan tersebut, tiba-tiba terdengar si Dewi Maut membentak pula. Tahan. Ia melejit ke muka dan berdiri di antara kedua orang itu, setelah memandang sekejap He He Keng dengan metu yang jeli, ia bertanya. Majikan, apakah aku perlu membunuh perempuan ini? Tanda tanya. Siapa yang suruh kau mencampuri urusanku bentak? He He Keng dingin. Bentakan dari He He Keng tersebut segera mengundurkan si Dewi Maut sejauh setengah langkah, wajahnya berubah menjadi merah padam, keadaannya sangat kikuk. Desiauling segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, sambil melirik sekejap ke arah Dewi Maut, ejeknya sambil tertawa dingin. Apa sih hubungan Nona dengan orang ini? Aduh mak, kalau toh orang lain tak sudi memberi muka untukmu buat apa kau mesti bersikap kelewat romantis? Perkataan ini serta merta membuat si Dewi Maut kehilangan muka, dia merasa jengah sekali. Maka sambil tertawa seram dia melejit kehadapan He He Keng lalu bentaknya. Kalau toh kau sendiri tidak sudi memegang janji yang telah kita buat, aku pun bisa saja membunuhmu He He Keng, cepat serahkan sepertiga bagian dari peta semkut toh tersebut kepada aku. Perubahan yang dilakukan sangat tiba-tiba ini kontan saja membuat He He Keng sangat terkejut. Dewi Maut adalah seorang perempuan berhati kejam yang bisa membunuh orang tanpa berkedip, andai kata He He Keng tak berferhasil mematahkan sumpahnya, yakni lolos dari permainan lagu si Hun Chinya, bagaimana mungkin ia bersedia menuruti perintahnya? Tapi setelah berulang kali dibuat malu oleh He He Keng, jangan lagi dia adalah seorang wanita berkulit tipis dan sukar menahan malu, sekalipun seorang lelaki yang bermuka tebal pun akhirnya toh tak akan tahan juga. Begitulah, selesai berkata, Hawa Napsu membunuh segera menyelimuti wajahnya, selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati si anak muda itu. He He Keng segera tertawa dingin, HMMM, jangan harap keinginanmu itu dapat terkabul. Si Dewi Maut tertawa seram, He 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 He, Eh, kalau begitu lihat saja bagaimana hasilnya. Baru saja perkataan tersebut diutarakan The Xiaoling telah manfaatkan peluang itu untuk menerjang masuk, sebuah pukulan segera dilontarkan ke arah He He Keng. Menghadapi serangan dari The Xiaoling yang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa itu, He He Keng tak berani beraya lagi, ia segera melejit ke samping dan meloloskan diri dari ancaman tersebut. Namun belum sempat He 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 Keng meloloskan diri dari serangannya yang pertama, bayangan merah dari The Xiaoling kembali sudah berputar, serangan kedua segera menyusul tiba dengan cepatnya. Sedemikian cepatnya serangan itu dilancarkan, padahal kekatnya membuat hati orang bergidik. He 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 Keng sangat terperanjat serta merta dia melejit dan mundur ke belakang. Mendadak. Di saat He He Keng sedang melejit mundur itulah si Dewi Maut yang semula berdiri di sisinya mendadak turun tangan, tangannya diayunkan ke muka dan membaco ke punggung anak muda tersebut. Serangan dari Dewi Maut ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, hampir boleh dibilang sebelum He He Keng sempat berdiri tegak, punggungnya sudah kena dihajar oleh Dewi Maut secara telat. Belaam. Akibat dari pukulan yang sangat keras itu, badannya mencelat ke depan, The Xiaoling tidak menyianyikan kesempatan ini, dengan cepatnya menerjang ke arah He He Keng dan mencengkeramnya. Beraet. Tau-tau sepertiga dari peta Semkot Toh tersebut sudah terjatuh kembali ke tangan The Xiaoling. Untuk sesaat Dewi Maut menjadi tertegun, ia sama sekali tidak menggeserkan kakinya, gadis itu hanya memandang tubuh He He Keng yang terluka akibat pukulannya dengan termangu sementara air matanya jatuh bercucuran. Amarah dan rasa mendongkol yang berkobar-kobar sudah lewat. Yang muncul dan berdatangan sekarang tinggal perasaan sedih dan menderita yang berlapis-lapis. Pelan-pelan dia berjalan menuju ke arah mana He He Keng berada, langkah tersebut dilakukan tanpa sadar, tanpa pertimbangan sama sekali dari otaknya. Seandainya tiada perbuatan dari Dewa Maut, bila The Xiaoling ingin melukai He He Keng jelas hal tersebut bukan. Suatu pekerjaan yang sangat mudah, tapi dalam amarahnya tadi, dia telah melakukan suatu perbuatan yang tak nanti bisa dimaafkan oleh He He Keng. Kesalahan telah dilakukan dalam sedertik. Di saat Dewi Maut sedang berjalan mendekati si anak muda itu, He He Keng sambil menahan luka yang dideritanya telah bangkit dan memaksakan diri untuk duduk. He He Siankong, seru Dewi Maut tanpa sadar. He He Keng menggertak giginya kencang-kencang kemudian pelan-pelan bangkit berdiri, tanpa menengok barang sekejap pun ke arah Dewi Maut dia berkata dengan ketus. Nona tak usah khawatir, luka sekecil ini tak nanti akan sampai menyusahkan aku. Lalu dengan membawa luka di badannya beranjak pergi, pergi tanpa tujuan. Seandainya tenaga dalam yang dimiliki He He Keng tidak berada di atas ratusan tahun hasil latihan, setelah termakan oleh pukulan si Dewi Maut tadi, kalau bukan tewas paling tidak ia tentu akan menderita luka parah. Sekarang, ia benar-benar merasa amat kecewa, dalam hati pikirnya. Koma beginilah yang disebut perempuan, hati perempuan. Dalam detik-detik tersebut, ia merasa sangat kecewa terhadap segala persoalan yang ada di dunia ini. Dia tak ingin merebut kembali peta semkut toh tersebut, pikirnya di hati. Biarkan saja aku merasa berhutang budi kepada kui-tiong kui, bagaimanapun juga, aku toh cuma dapat hidup selama tiga bulan lagi. Dia tertawa rawan, seperti kehidupannya memang segera akan berakhir dengan cepat. Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia, seperti sukna gentayangan telah melayang turun di hadapannya, hei-e, keng tertegun, ternyata orang itu adalah si Dewi Maut. Sepasang matanya telah basah oleh air mata, wajahnya amat murung, terdengar ia bergumam lirih. Hei-e, siyangkong, aku tidak sengaja, kau tidak boleh mencemoh dan menghina aku habis-habisan, aku tak tahan menghadapi sikapmu yang dingin dan kaku itu, maka. Maka kau menghadiahkan sebuah pukulan kepadaku. Tanda tanya. Benar, air matanya jatuh bercucuran dengan amat. Derasnya. Paras muka hei-e, keng berubah, katanya kemudian dengan ketus. Lebih baik kau minggir saja dari hadapanku, tolong jangan menghalangi jalan pergiku lagi. Apakah kau tak akan menelan sebutirpilku lebih dulu tanya si Dewi Maut sambil terisak. Tidak usah, maksud baikmu biar aku terima dalam hati saja, aku masih mampu untuk menahan sedikit luka ini. Selesai berkata kembali dia meneruskan perjalanannya ke arah depan. Dewi Maut tidak menghalangi jalan perginya lagi, memandang bayangan punggung hei-e, keng yang menjauh, dia tertawa dingin, tiada hentinya. Sementara itu hei-e, keng berjalan terus tanpa tujuan, di dalam benaknya sekarang hanya ada satu hal, yakni kebencian. Ia membenci segala sesuatunya, terutama kaum wanita, tentu saja kecuali KHO Syoktin seorang. Ia berjalan, berjalan terus. Entah berapa jauh dia sudah berjalan, mendadak saja kepalanya terasa amat pening, kemudian, belam tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Sebenarnya dia merupakan seseorang yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, andai kata ia segera berusaha untuk menyembuhkan lukanya sehabis terluka tadi, Sekarang tubuhnya tak akan sampai menjadi lemah sehingga roboh ke tanah. Dalam keadaan antara sadar tak sadar, di dalam benaknya seolah-olah melintas kembali suara nyanyian putus cinta. Tanpa terasa semangatnya berkobar kembali, ia segera memberitahu kepada diri sendiri. Aku harus hidup lebih jauh, aku harus hidup terus demi lagu putus cinta. Lagu putus cinta padahal kekatnya sudah merupakan jiwa dan kehidupannya. Di saat dia merasa sudah tiada harapan lagi bagi kehidupan sendiri, lagu putus cinta segera membangkitkan kembali semangatnya. Lagu itu terasa melayang kemudian lenyap, dia harus membantu kui-tiong kui untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya, ia tak boleh menjadi seorang manusia yang berdosa. Ya benar, dia memang harus membalas bu di atas orang yang telah memberikan tenaga dalamnya kepadanya ini. Berpikir sampai di situ, ia menggertak gigi dan berusaha bangkit berdiri, namun sayang kekuatan tubuhnya seakan-akan sudah tak dapat memenuhi harapannya itu. Mendadak ia merasa amat terkejut, tangannya seakan-akan telah merabah sesuatu, benda itu terasa seperti sebuah tangan manusia. Rasa terkejut yang dialami Hei E. Kang sekarang benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, mungkinkah dia telah merabah tangan sesosok mayat? Berpikir demikian, Hei E. Kang berusaha untuk mengumpulkan segenap kekuatannya untuk menengok ke depan, secara lamat-lamat dia menangkap sesosok bayangan manusia, bayangan itu seperti tubuh seorang perempuan. Hanya saja perempuan itu pun seperti sedang terbungkuk-bungkuk, seperti juga berbaring di atas tanah dan menderita luka parah. Mendadak, segulung angin lembut berhembus lewat, bau amis yang sangat aneh segera terendus oleh Hei E. Kang, begitu busuk baunya sampai membuat si anak muda itu terperanjat, karena dia dapat merasakan bahwa bau amis tadi berasal dari tubuh perempuan tersebut. Bau amis yang menusuk hidung itu bukan bau busuk bangkai atau sesuatu yang telah membusuk, bau tadi seperti bau amisnya ikan laut. Sebelum ingatan kedua sempat melintas lewat, perempuan itu sudah membalikan badannya, selembar wajah yang amat cantik pun muncul di hadapan matu Hei E. Kang. Rambutnya tampak amat kusut dan terurai tak karuan, sementara darah segar membasahi bibirnya yang kecil. Ia cantik sekali, demikian cantiknya sehingga melebihi si Dewi Maut, tapi kecantikan wajah orang ini termasuk cantik yang alim, suci bersih dan lembut. Ketika wajahnya diamati lebih seksama lagi, maka terasa bahwa kecantikannya seakan-akan bukan muncul dari kecantikan seorang manusia, melainkan kecantikan bida dari iang baru turun dari kahyangan. Setiap kali ada angin lembut berhembus lewat, maka terendus pula bawa amis ikan laut dari tubuhnya. Hei E. Kang. Keheranan sekali, lah merasa perempuan itu jelas manusia dan bukan ikan, mengapa dari tubuhnya justru terendus bawa amisnya ikan laut? Berpikir demikian, rasa ingin taunya segera muncul, pikirnya lebih jauh. Mengapa tidak kulihat siapakah dia sebenarnya? Berpikir demikian, dengan bersusah payah dia merangkak menuju ke samping tubuh perempuan itu, segera dijumpai olehnya perempuan ini jauh lebih kecil dan mungil daripada perempuan biasa, besarnya pun hanya sebahu si Dewi Maut. Tubuhnya kecil mungil, kulit badannya putih bersih seperti salju, mengikuti napasnya yang naik turun tampak sepasang payudara yang montok dan merangsang, kesemuanya itu mendatangkan daya tarik yang amat besar. Hei E. Kang kembali mengalihkan pandangan matanya ke bawah, ia jumpai gadis itu masih menggenggam sebutir pil di tangannya, secara tiba-tiba saja Hei E. Kang seperti menyadari akan sesuatu, rupanya setelah menderita luka, gadis itu berusaha untuk minum pil tadi, namun sayang tenaganya sudah tak mungkin memenuhi harapannya itu. Dengan cepat Hei E. Kang mengambil pil tadi dari tangannya kemudian menjejalkannya ke mulut, setelah itu dengan mengandalkan sisa kekuatan yang dimilikinya ia menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh gadis tersebut. Selesai menotok beberapa jalan darah penting nona itu, Hei E. Kang sendiri duduk bersilah dan mengatur napas untuk mencoba menyembuhkan luka yang dideritanya. Entah berapa saat sudah lewat, kurang lebih beberapa jam kemudian, tiba-tiba Hei E. Kang merasa punggungnya ditepuk orang, dengan cepat dia membalikan badannya, ternyata perempuan itu sudah duduk di belakangnya sambil mengulungkan senyuman. Senyuman perempuan ini terasa berbeda sekali dengan perempuan manapun, seakan-akan dia berasal dari suatu tempat yang lain, atau berasal dari dunia lain, sehingga membuat orang yang melihatnya mendapat kesan antara cantik dan tidak cantik. Pokoknya kecantikan perempuan ini terasa begitu misterius dan sukar untuk dicari keduanya di dunia ini. Senyumannya pun amat istimewa, tiada seorang perempuan pun yang memiliki senyuman seperti apa yang dikeluarkan di bibirnya sekarang, senyuman itu seperti tertawa bukan tertawa, mengejek bukan pula mengejek. Sejak melihat gadis ini, tiba-tiba saja Hei E. Kang merasa dirinya seakan-akan bukan lagi hidup di dunia ini yang sama. Perasaan seperti ini sudah jelas tak akan bisa ditemukan dari tubuh perempuan lain, tapi sekarang dia dapat merasakan keanehan itu, dia merasa dirinya seakan-akan bukan hidup di dunianya lagi. Memang aneh sekali perasaan demikian itu. Lama, lama sekali, dia baru katanya. Nona, barusan siapa yang telah melukaimu? Gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya segera memperlihatkan suatu mimik wajah yang sangat aneh, mimik muka itu seperti curiga, seperti juga ia tak memahami apa yang diucapkan Hei E. Kang sehingga nampak tertegun dan bingung. Hei E. Kang tertegun, sorot matanya segera dialihkan ke wajah perempuan itu dan diamatinya lekat-lekat. Dia seperti ingin mencari sesuatu dari mimik wajahnya itu, tapi dengan cepat pemuda itu merasa amat kecewa. Gadis itu hanya membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, dia pun sedang menengok ke arahnya, sorot matanya lembut, biji matanya jeli berwarna biru, biru yang lembut bagaikan samudera, indah dan menawan hati. Kau tak bisa berbicara tanya Hei E. Kang keheranan. Sekali lagi gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, mimik wajahnya persis tak berverbeda seperti mimiknya wajah semula. Kejadian ini tentu saja membuat Hei E. Kang menjadi kebingungan setengah mati, ia tertegun beberapa saat lamanya dan tak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika gadis itu melihat Hei E. Kang tertegun sambil berdiri melongo, tiba-tiba dia mematahkan sebatang ranting pohon lalu menulis di atas tanah. Kau sedang mengajak aku berbicara? Hei E. Kang terkejut, sekarang dia baru tahu kalau gadis cantik ini bisu, ia pun mengangguk pertanda membenarkan. Kembali gadis itu menulis di atas tanah. Tadi kau yang menolong aku? Untuk kesekian kalinya Hei E. Kang mengangguk. Dengan sorot mata penuh rasa terima kasih gadis itu mengamati wajah Hei E. Kang berapa saat lamanya, setelah itu dia baru menulis. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Hei E. Kang dapat merasakan gadis itu pulos, jujur dan menyenangkan. Maka dia pun mematahkan sebatang ranting pohon serta menulis di atas tanah. Pertolongan yang kecil dan tak seberapa, tak usah berterima kasih kepadaku. Tiba-tiba gadis itu menulis lagi. Sebetulnya kau ini termasuk orang baik atau orang jahat? Pertanyaan ini sangat aneh. Hei E. Kang menjadi melongo dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Berapa saat kemudian dia baru bisa menulis lagi. Baik atau jahat? Aku sendiri pun tidak mengerti, tapi seorang manusia pasti ada kebaikannya ada pula jahatnya. Aku tahu, kau adalah seorang manusia baik-baik sebab kau bersedia menolongku. Hei E. Kang tersenyum, dia merasa perempuan ini menarik sekali, maka segera tulisnya. Nona tak bisa berbicara tidak bisa. Mengapa? Sebab aku bukan termasuk manusia yang hidup di alam dunia ini. Hei E. Kang terperanjat sekali, tiba-tiba ia mendengus kembali bahwa amis ikan laut yang menusuk penciuman itu, seketika itu juga sekujur badannya menjadi bergidik, bulu romanya pada bangun berdiri. Ia bukan termasuk manusia yang hidup di alam dunia ini lantas dari mana dia berasal. Berpikir demikian, dia lantas menulis lagi. Kalau begitu Nona datang dari mana? Dari dalam samudera. Hei E. Kang semakin terperanjat, perempuan ini datang dari dalam samudera, mungkinkah manusia bisa hidup di dalam samudera? Saking tertegun dan bingungnya untuk beberapa saat anak muda itu sampai terbelalak dan berdiri dengan mulut melongo. Tampak si Nona itu menulis lagi, kau tak perlu terkejut, aku benar-benar datang dari dalam samudera, aku tak akan membohongimu, karena kau telah menyelamatkan selembar jiwaku. Hei E. Kang menelan air ludahnya dengan paksa, setelah itu baru tulisnya. Lalu siapakah nama Nona? Aku tak punya nama, sebut saja aku sebagai si gadis laut. Gadis laut Hei E. Kang mengulangi nama tersebut sampai beberapa kali, pelbagai kecurigaan segera tumbuh di dalam hatinya. Gadis ini mengatakan ia datang dari dalam samudera, mana mungkin manusia bisa hidup di dalam samudera? Dan sekarang dia pun mengaku bernama si gadis laut. Berpikir sampai di situ, tulisnya kemudian, mau apa kau meninggalkan samudera dan datang kemari? Untuk memenuhi suatu pertemuan. Lantas mengapa kau sampai menderita luka tadi seseorang telah membohongi selembar peta milikku? Diam-diam dia telah melancarkan serangan sehingga aku terluka. Peta apa? Peta Semko Toh Untuk kesekian kalinya Hei E. Kang merasa terkejut, ternyata perempuan ini pun memiliki selembar peta Semko Toh, maka segera tulisnya dengan cepat. Apakah orang itu mengenakan baju berwarna abu-abu? Benar, dia berbaju abu-abu seperti juga kau, wajahnya amat tampan. Dia adalah orang jahat, tak heran kalau kau sampai tertipu olehnya. Kau kenal orang itu. Kenal, dia bernama Walet Pembalik Mega. Gadis itu segera mengamati wajah Hei E. Kang beberapa saat lamanya, dalam pandangan tersebut jelas mengandung kecurigaan yang amat besar, beberapa saat kemudian ia baru menulis lagi. Sekarang dia berada di mana? Aku hendak mencarinya dan merampas kembali peta Semko Toh tersebut. Hei E. Kang tidak segera menjawab, hanya pikirnya, perempuan ini sudah pasti anak murid KHA ini, Rahip Aneh, atau Jin Sang Jin, manusia di atas manusia, bulan 3 tanggal 3 mendatang bisa jadi kami akan bertarung satu sama lainnya di lembah Sian Hokok. Berpikir demikian, tanpa terasa dia amati wajah si gadis laut itu beberapa kejap lagi, dari balik sorot matanya yang berwarna biru, dapat dirasakan wataknya yang baik, lembut dan berbudi, persis seperti KHA O. Syoktin di masa lalu. Anak Mende ini mulai bertanya kepada diri sendiri, Haruskah ku bantu gadis ini? Membantu gadis yang berbaik budi dan lembut ini? Dengan cepat dia telah memperoleh jawabannya, dia harus membantunya, bahkan sudah sepantasnya membantu nona itu. Baik atau jahatnya manusia, kadangkala memang tergantung pada ingatan sesaat. Ketika ingatan baik melintas dalam benak Hei E. Kang, dia merasa sudah sewajarnya bila ia membantu perempuan yang mengaku datang dari dalam samudera ini. Tapi, benarkah dia berasal dari dalam samudera? Maka tulisnya kemudian, apakah nona berhasrat untuk merebut kembali petai semkut toh tersebut? Benar, aku harus merebutnya kembali, kalau tidak, ayahku tak akan memaafkan aku, bersediakah kau membantuku? Aku bersedia, mari kita segera berangkat selesai menulis Hei E. Kang segera bangkit berdiri. Si gadis laut tersenyum kemudian ikut bangkit berdiri, sementara bau amisnya ikan laut kembali berhembus lewat menusuk penciuman Hei E. Kang, yang mana segera membuat anak muda itu bergidik sendiri. Bau amisnya ikan laut tersebut memang sangat aneh. Biarpun Hei E. Kang amat cerdas, ia toh belum berhasil juga untuk menebak apa sebabnya dari badan perempuan itu dapat tersiar bau amis yang begitu anehnya. Tapi ia merasa wajib membantunya, membantu nona yang masih polos dan belum mengetahui tentang bahayanya dunia. Ia dapat merasakan sendiri dengan membantu si gadis laut, seolah-olah ia seperti membantu KHO Syoktin saja. Dari laut wajahnya yang lembut, dia seperti melihat senyuman polos dari KHO Syoktin, dikala dia membantu perempuan yang masih asing baginya ini, dia merasa seperti membantu KHO Syoktin. Perasaan ini memang sangat aneh, tapi justru perasaan demikian ini tumbuh dari dalam hati kecil Hei E. Kang. Pada saat Hei E. Kang hendak beranjak pergi itulah, mendadak bentakan yang amat keras berkumandang memecahkan keheningan, dengan cepat Hei E. Kang melejit lalu secepat petir meluncur menuju ke arah mana berasalnya suara tadi. Apa yang kemudian terlihat segera membuat Hei E. Kang menjadi terperanjat, ternyata di tengah harna telah bertambah dengan empat puluhan orang manusia berbaju hijau. Pemuda berbaju hijau itu berdiri tegak di tengah harna, melihat itu Hei E. Kang seperti baru memahami akan sesuatu, agaknya orang-orang dari Seng Sikuan telah berdatangan kembali. Ho Ching Soat dengan senyum menghiasi ujung bibirnya, berdiri di samping pemuda berbaju hijau itu. Sementara itu si Dewi maut dengan membawa harpa besinya sedang mengawasi tengah harna, di mana seorang kakek berbaju hijau sedang bertarung melawan The Siauling. Ketika Hei E. Kang berpaling dan menengok sekejap ke arah gadis laut, ia jumpai sekulum senyuman hambar masih tetap menghiasi bibirnya, senyuman yang memabukan. Tiba-tiba saja Hei E. Kang merasakan hatinya berdebar keras, dengan cepat dia menarik kembali sorot matanya, kemudian menulis di atas tanah. Peta Semkut toh berada di saku perempuan berbaju merah itu. Si gadis laut manggut-manggut, kemudian menulis pula, bagaimana kalau aku yang turun tangan lebih dulu jangan, biar aku saja terlebih dulu. Kau sanggup mengalahkan mereka? Hei E. Kang tersenyum, segera tulisnya, bila aku tidak mampu menghadapinya, kau boleh turun tangan membantuku. Si gadis laut pun tersenyum seraya manggut-manggut. Tanpa banyak berbicara lagi, Hei E. Kang segera melompat masuk ke dalam arna, bentaknya keras-keras. Tahan. Karena bentakan itu, si kakek berbaju hijau dan desiauling yang sedang bertarung serentak menghentikan pertarungannya dan melompat mundur ke belakang. Hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajah Hei E. Kang, ditatapnya desiauling lekat-lekat, lalu hardiknya. Apakah peta semkut toh benar-benar berada di sakumu? Betul, si tiga senyum pembetut sukma desiauling tertawa dingin. Cepat serahkan kepada ku bentak Hei E. Kang sambil menggertak gigi. Andai kata aku menolak untuk menyerahkan kepadamu. Akanku bunuh kau. HMM, enak amat kalau berbicara, bila merasa mampu, mengapa tidak kau coba untuk melepaskan serangan? HAA, 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 Hei E. Kang tertawa seram. Kalau begitu, jangan salahkan aku akan bertindak keji. Selesai berkata, tubuhnya meluncur ke muka secepat kilat dan menerjang ke arah desiauling. Desiauling, sebuah pukulan langsung dilontarkan ke depan. Serangan yang dilepaskan Hei E. Kang kali ini benar-benar sangat luar biasa sekali, bukan cuma disertai segenap kekuatan yang dimilikinya, dia pun seratakan pula ilmu Kui Housin Kang yang maha sakti itu. Begitu serangan dilepaskan, desiauling melesat ke samping lalu mundur untuk menghindar, siapa tahu serangan kedua dari Hei E. Kang kembali dilepaskan. Sekarang ia sudah bertekad akan mendapatkan peta sem kotoh tersebut, oleh karena itu begitu turun tangan, serangannya lebih mendekati suatu pertarungan adu jiwa. Tiba-tiba, di tengah deruan angin pukulan Hei E. Kang yang menderu bagaikan angin puyuh itu, si tiga senyum pembetut Sukma menerjang maju ke muka, di antara perputaran pergelangan tangannya, sebuah serangan dengan jurus topit Hoa Gak atau membacok keruntuh bukit Hoasan telah dilontarkan ke muka. Serangan yang dilontarkan begitu cepat, gerakan tubuh yang begitu aneh dan luar biasa, semuanya sama sekali di luar dugaan Hei E. Kang. Dengan cekatan Hei E. Kang mundur dua langkah, jurus ketiga Ngopui Hunsi, lima setan mencincang mayat, secepat sambaran petir telah dilontarkan kembali menggunakan telapak tangan kirinya. Diam-diam de Siao Ling terkejut, cepat tangan kanannya ditarik kembali, sedang telapak tangan kirinya dipakai untuk melepaskan serangan balasan. Belaam. Ketika dua gulung angin pukulan saling membentur satu sama lainnya, terjadilah suatu ledakan keras yang mengakibatkan pasir serta debu beterbangan kemana-mana. Hei E. Kang merasakan hatinya bergetar keras, darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Sedangkan de Siao Ling sendiri pun turut muntah darah segar, dengan sempoyong anda mundur ke belakang. Dalam keadaan begini, tiba-tiba saja satu ingatan melintas di dalam benak Hei E. Kang, tubuhnya yang hampir roboh ke tanah dengan cepat melejit kembali, kemudian dengan mengandalkan sisa tenaga yang dimilikinya dia sambar saku di Siao Ling. Akhirnya, bagian dari peta Sam Kot Toh tersebut sekali lagi terjatuh ke tangan Hei E. Kang. Sebagaimana diketahui, dalam keadaan terluka parah itulah dia telah memaksakan diri untuk menghimpun sisa tenaga yang dimilikinya untuk merampas peta Sam Kot Toh. Tidak heran kalau peta Sam Kot Toh tersebut berhasil direbut, hawa murninya menjadi buyar dan tak ampun lagi tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Pemuda berbaju hijau yang berdiri di sampingnya tiba-tiba melejit ke muka dan menerjang ke sisi tubuh Hei E. Kang, dengan gerakan amat cepat dia menyambar peta Sam Kot Toh yang berada di tangan Hei E. Kang tersebut. Gerak serangan yang dilakukan oleh pemuda berbaju hijau itu boleh dibilang cepat sekali bagaikan sambaran petir, namun sambarannya tersebut ternyata hanya mengenai sasaran kosong. Rasa kaget yang menyelimuti perasaan pemuda berbaju hijau itu sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, dengan cepat dia mendongakan kepalanya, ternyata Hei E. Kang sudah berada dalam cekalan si gadis laut. Gerakan tubuh dari si gadis laut itu padahal kekatnya cepat menggidikan, dengan serangan yang dilakukan pemuda berbaju hijau pun, ia masih berhasil menyelamatkan Hei E. Kang dari ancaman. Dengan suatu gerakan cepat si gadis laut mengambil peta Sam Kot Toh tersebut dari tangan Hei E. Kang lalu dimasukkan ke dalam sakunya, semua kejadian tersebut sempat diikuti oleh si Dewi Maut dengan seksama, kontan saja paras mukanya berubah hebat. Sebaliknya pemuda berbaju hijau itu berdiri tertegun. Dalam pada itu, si gadis laut telah mengeluarkan sebutir pil dan dijejalkan ke mulut Hei E. Kang, di luar dugaan ternyata pil tersebut memiliki daya kemampuan yang luar biasa, setelah Hei E. Kang menelan pil tadi, dalam waktu singkat semua luka yang dideritanya telah sembuh seperti sedia kala. Bila dilihat dari daya kemampuan obat tersebut, nampaknya kekuatan yang terkandung di balik pil tadi tidak berada di bawah jin somber usia seribu tahun. Ketika pemuda tadi telah siuman kembali, si gadis laut baru menuding ke arah saku sendiri sebagai pertanda kalau peta Sam Kot Toh tersebut telah berada dalam sakunya. Pelan-pelan Hei E. Kang menghembuskan napas panjang, setelah mengerling sekejap memberi tanda kepada gadis itu, dia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dengan cepat si gadis laut mengikuti di belakangnya. Bau amis ikan laut yang menerpa lewat dan terendus oleh segenap jago yang hadir di arna, dengan cepat menimbulkan kegemparan yang luar biasa, mendadak. Pemuda berbaju hijau itu maju ke muka dan menghadang jalan pergi Hei E. Kang, lalu tegurnya sambil tertawa. Saudara Hei E. masih kenal aku? Tentu saja kenal, jawab Hei E. Kang sambil melompat mundur selangkah dengan perasaan terkesiap. Kembali pemuda berbaju hijau itu tertawa seram. Aku rasa lebih baik saudara Hei E. serahkan kembali peta sem kotoh tersebut kepada aku, daripada terjatuh kembali ke tangan orang lain, kan mendingan aku yang simpankan bagimu. Perkataan tersebut dengan cepat membuat paras muka Hei E. Kang berubah hebat, rupanya kepergian pemuda berbaju hijau tadi bukan bermaksud untuk mengundurkan diri dari pertikaian, melainkan hendak membawa anak buah yang lebih banyak untuk merampas peta sem kotoh tersebut. Oleh karena itu setelah tertawa panjang sahutnya. Soal ini tak perlu saudara khawatirkan, peta sem kotoh tak berakal sampai terjatuh ke tangan orang lain. Ha O O Ching Soat tertawa merdu, tampak dia melangkah maju dengan langkah lemah gemulai, sikapnya yang begitu jalang dan merangsang sungguh membuat hati Hei E. Kang tergetar keras. Senyuman perempuan itu amat cabul dan jalang, hampir saja Hei E. Kang tidak percaya kalau perempuan yang berada. Di hadapannya sekarang Ha O O Ching Soat adalah bekas istrinya. Sementara dia masih termenung, Ho Ching Soat telah berkata sambil tertawa dingin. Aku rasa lebih baikkah serahkan kepadaku saja. Pelan-pelan Hei E. Kang menundukkan kepalanya dengan sedih, kemudian bergumam. Ternyata kau memang telah berubah Ha O O Ching Soat tertawa terkekeh-kekeh. Hei E, hei E, bukankah sudah kau katakan sendiri, bila seseorang sudah mencapai suatu saat, dia pasti akan berubah? Benar, hei E. Kang berbisik sedih, segala sesuatunya telah berubah, segalanya memang berubah, dunia pun dapat berubah-ubah. Kau tak pernah menyangka bukan? Mungkin aku bisa menduga sebelumnya, pemuda itu menggigit bibirnya kencang-kencang. Tapi, perubahan yang kau alami benar-benar sama sekali di luar dugaanku. Kembali Ho Ching Soat tertawa jalang. Hei E, Kang, aku rasa lebih baikkah serahkan saja peta sem kotoh tersebut kepadaku. Kalau aku tidak bersedia menyerahkannya kepadamu. Kalau memang begitu, terpaksa aku akan turun tangan kata pemuda berbaju hijau itu dingin. Hei E, Kang tertawa dingin, tapi belum sempat ia menyelesaikan tertawanya, pemuda berbaju hijau itu sudah. Bergerak lebih dulu dengan melepaskan sebuah bacokan maut. Bagus sekali, seru Hei E, Kang. Dia mengegos ke samping menghindarkan diri dari serangan maut pemuda berbaju hijau itu, kemudian dengan cepat melancarkan pula serangan balasan. Di saat pemuda berbaju hijau itu menyerang Hei E, Kang tadi, Ho Ching Soat yang berdiri di sisinya telah melompat ke hadapan si gadis laut, kemudian bentaknya. Harap nona serahkan peta sem kotoh tersebut kepadaku. Si gadis laut termang wajahnya segera memperlihatkan perasaan bimbang dan bingung. Hawa nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Ho Ching Soat. Sekali lagi dia membentak.